salam olahraga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salve salam kebajikan teman-teman jumpa lagi bersama saya di Falco jener ya sebuah kabar mengejutkan dimana katanya ya Martin Pais itu diizinkan oleh FIFA bisa membelah Indonesia tentunya pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C semoga saja teman-teman ini kabar yang benar ya kabar yang baik kita berharap bahwa sosok Martin Pais itu segera bergabung ya bagaimanapun juga kita sangat membutuhkan tenaga dari Martin Pais untuk bisa melengkapi kepingan-kepingan yang selama ini belum terisi bukan berarti kita meremehkan Hernando Ari ya tetapi kita sangat membutuhkan sosok Martin Pais ya semoga saja informasi ini bisa benar ya ada yang mengatakan bahwa sebelum Bapak Erick Tohir yang menyampaikan langsung kami belum percaya tapi saya meyakini bahwa Indonesia ini adalah anak emasnya FIFA jadi proses sidang kemarin itu hanyalah sebuah formalitas belakang ya kita harus optimis optimis dan optimis ya mari kita bersama-sama menyimak ya terkait dengan informasi bahwa Martin Pais akan membela Indonesia pada bulan September nanti Martin Pais sudah disetujui FIFA dan bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 kabarnya FIFA menyetujui proses permintaan kewarganegaran Martin Pais dari Belanda ke Indonesia bahkan yang membuat salut adalah Federasi Sepak Bola Belanda turut membantu proses Martin Pais di sidang CAS FIFA setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda FIFA setuju kipar FC Dallas gabung Timnas Indonesia untuk pengumuman resminya FIFA akan mencetolkannya pada tanggal 18 Agustus 2024 kita tunggu ya kabar resminya kabar gembira datang dari Martin Pais ya FIFA telah menyetujui kipar Martin Pais bermain untuk merah putih ini berarti kipar yang kini memperkuat FC Dallas ini bisa membela tim nasional Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang dimulai September mendatang dikutip dari berita 1 FIFA telah menyetujui proses perpindahan asosiasi Martin Pais dari Belanda ke Indonesia hebatnya Federasi Sepak Bola Belanda ikut membantu proses Martin Pais di sidang pengadilan arbitrase olahraga dari keterangan sidang Martin Pais FIFA hanya tinggal memproses administrasi pengumuman resmi dan administrasi Martin Pais dijaduakan FIFA paling lambat pada 18 Agustus 2024 dengan demikian penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026 pada putaran ketiga ini Indonesia berada di grup C bersama Jepang Australia Arab Saudi Bahrain dan juga Cina Pais sendiri telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir April lalu namun aksinya membela timnas Indonesia harus tertunda lantaran dia pernah membela Belanda dengan adanya Martin Pais tentu sangat menguntungkan setuat Garuda dengan pengalaman yang dia punya tentu Pais akan membuat lini pertahanan Indonesia semakin kokoh Pengakuan Sihar Sitoru soal gabungnya Ragnar Orat Mangun ke FC Dender di Liga Belgia Seperti yang diketahui penyerang timnas Indonesia Ragnar Orat Mangun resmi bergabung dengan klub Liga Belgia FCB Dender FCB Dender adalah klub peserta kasta tertinggi Liga Belgia musim ini klub tersebut bernuansa Indonesia karena dimiliki pengusaha tanah air Sihar Sitorus Sihar membeli klub yang bermarkas di Florent Backman Stadion itu pada 2018 saat itu klub tengah berjuang di kasta ketiga kompetisi Liga Belgia hanya dalam 6 tahun klub tersebut berhasil promosi ke kompetisi kasta tertinggi Sihar Sitorus sebagai pemilik klub pun membocorkan proses perekrutan Ragnar Orat Mangun anggota DPR RI tersebut mengaku bahwa tim pelatih terkesan dengan beberapa nama pemain timnas Indonesia prosesnya saya bilang ke manajemen dan coaching staff saya bilang Indonesia lagi bagus timnasnya coba deh kalian lihat ada gak yang mungkin bisa direkrut setelah itu saya gak tahu siapa yang kontak atau yang kontak duluan mereka kasih tahu saya Ragnar yang cocok Ragnar paling oke Ujar Sihar Sitorus politisi dari PDIP perjuangan tersebut membantah bahwa perekrutan Ragnar Orat Mangun didasarkan dari asal sang pemilik klub dirinya mengaku bahwa timnya butuh beberapa pemain berkualitas Ragnar Orat Mangun sendiri diketahui bisa menguasai beberapa posisi selain penyerang sayap dirinya bisa menguasai pos gelandang serang Ragnar Orat Mangun sudah makan asam garam di kompetisi kasta teratas di benua Eropa Sihar Sitorus juga berharap Ragnar Orat Mangun bisa menampilkan performa terbaiknya bersama FC Render selain itu dirinya berharap bahwa Ragnar Orat Mangun bisa bekerja keras agar bertahan selama mungkin di kompetisi teratas di Liga Belgia sekarang tergantung Ragnar kalau mau berkembang dia harus ngotot itu yang paling kami nantikan dari Ragnar jelas Sihar Sitorus baru debut pelatih backpool akui kagum dengan kualitas Elkan Bagot seperti yang diketahui Elkan Bagot jadi bagian starting line up blackpool dalam kemenangan atas burton di Karabau Cup beberapa hari lalu performa apik Bagot pun mendapat pujian dari sang pelatih Nel Krip Clay dalam duel tersebut Elkan Bagot dipercaya bermain sejak menit awal dan menghuni posisi jantung pertahanan tampil selama 64 menit Bagot bermain impresif dia berhasil beberapa kali mampu mematahkan serangan pemain burton berkat kontribusi Elkan Bagot blackpool berhasil menyudahi pertandingan dengan kemenangan 4-0 penampilan Elkan Bagot membuat Nel Krip Clay merasa terkesan manajer berusia 45 tahun tersebut menyebut back berusia 21 tahun tersebut tampil luar biasa dan siap membantunya untuk meningkatkan kemampuan menurut saya dia luar biasa dia bermain beberapa kali untuk Ipsikton pada pramusim tetapi itu terbatas dia pemain yang hebat dan dia sangat hebat dalam menguasai bola kami senang dia ada di sini dan Ipsik telah mempercayakan kami untuk mengembangkannya saya sangat antusias melihat bagaimana dia bermain dan membantu meningkatkan kemampuannya menjadi pemain yang sangat bagus pada masa mendatang ujar meski meski bermain oke dan mendapat pujian dari manajer Blackpool Elkan Bagot masih terpinggirkan dari tim nasi Indonesia sang pemain disebut belum ada rencana dipanggil ke tim nasi Indonesia dalam waktu dekat padahal sekuat Garuda sudah pasti kehilangan Justin Habner yang akan absen dalam pertandingan terdekat kualifikasi piala dunia 2026 jenis Asia melawan Arab Saudi Dimas Derajat jadi pemain pertama yang dipanggil Sintayong ke tim nasi Indonesia penyerang Persib Bandung Dimas Derajat telah resmi mendapatkan panggilan membela tim nasional Indonesia di putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 jenis Asia sebagaimana dikutip dari laman resmi Persib Kamis pagi Dimas akan ikut membela tim asuhan Sintayong ketika menghadapi Arab Saudi dan Australia di grup C pemanggilan penyerang berusia 27 tahun itu disampaikan PSSI kepada Persib Bandung melalui surat yang ditandatangani sekretaris jeneral PSSI Yunus Nusi namun demikian tidak ada pengumuman dari Persib bahwa Mark Lok juga ikut serta dalam sekuat tim nasi Indonesia untuk September mendatang masih dalam surat pemanggilan yang dikirim oleh PSSI Dimas Derajat harus sudah bergabung dengan rekan-rekannya di tim nasi Indonesia pada 31 Agustus 2024 mendatang diketahui Dimas Derajat menjadi salah satu pemain yang kerap dipanggil oleh pelatih kepala tim nasi Indonesia Sintayong untuk membela sekuat Garuda pemain berusia 27 tahun tersebut pertama kali mencatatkan penampilan bersama tim nasi Indonesia senior adalah pada pertandingan persahabatan menghadapi Bangladesh pada 2022 silam selama membela tim nasional senior Indonesia mantan pemain Persikabo tersebut tercatat telah menorehkan 13 penampilan dengan sumbangan 6 gol serta 1 asis dari total 630 menit bermain selamat menikmati 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 oke teman-teman sekitar sampai di sini video saya terima kasih telah menonton video ini salam olahraga selamat menikmati